Halo guys, jangan lupa subscribe channel ini agar selalu update berita terkini di Indonesia. Jawaban pihak Ronald Surapraja soal tudingan KDRT. Pihak Ronald Surapraja menanggapi tudingan yang menyebut dirinya melakukan KDRT kekerasan dalam rumah tangga terhadap sang istri, Seruni Purnamasari. Kuasa hukum Ronald Surapraja, Boy Keprio Utomo, menanggapi tudingan KDRT yang diduga dilakukan kliennya terhadap Seruni Purnamasari. Sang pengacara pun mempersilahkan pihak tergugat untuk membuktikan dugaan tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku. Hari ini gugatan adalah permohonan cerai talak dari suami ke istri. Maka jika ditalak oleh suami, ada sesuatu. Jika memang ada KDRT, silahkan dibuktikan, tutur kuasa hukum Ronald Surapraja. Lebih lanjut, Boy Keprio juga menjelaskan bahwa ada mekanisme lain yang harus dilakukan pihak tergugat untuk membuktikan tudingan tersebut. Seharusnya, kata Boy Keprio, pihak Seruni tidak membahas perkara tersebut di ranah sidang cerai mereka. Dia menambahkan bahwa tudingan tersebut bisa dibuktikan dalam laporan pidana kepada pihak kepolisian. Ada mekanisme lain, tidak di pengadilan ini. Silahkan ke laporan pidana jika memang ada KDRT, apa bentuknya dan bagaimana kejadiannya, jelasnya. Boy Keprio juga menanggapi terkait pengakuan pihak Seruni yang menyebut dirinya mengalami gangguan psikis akibat kekerasan yang dilakukan Ronald. Dia mengatakan evaluasi KDRT bukan ditentukan berdasarkan kesimpulan pribadi semata. Seperti apa, evaluasi dari yang mana ini? Karena Eval KDRT bukan sekonyong-konyong berdasarkan kesimpulan pribadi adanya KDRT. Ini harus hati-hati. Jangan statemen ini berbalik, pungkasnya. Sebelumnya, kuasa hukum Seruni Purnamasari menyebutkan bahwa kliennya sempat mengalami kekerasan selama menjalin hubungan rumah tangga dengan Ronald. Kekerasan tersebut disinyalir berdampak pada psikis ibu dua anak tersebut. Hanya saja, sang kuasa hukum enggan membeberkan secara gamblang bentuk kekerasan tersebut. Karena ada keterangan psikolog, Baruni butuh psikolog untuk konseling akibat proses ini. Benar atau tidak, itu harus pengadilan, kami hanya menduga, ucap Abdul Hamim Biauzi. Ini kekerasan rumah tangga kan tidak hanya psikis, juga ada dugaan kekerasan lainnya, sambungnya. Terima kasih telah menonton!